Halo PKBI sekalian, kembali bersama saya Dr. Siti dari PKBI Jawa Barat. Nah, pap smear itu sebetulnya diambil dari nama penemu zat pewarna pemeriksaan pap smear itu. Jadi papnya itu diambil dari Papa Nikulau, sedangkan smear-nya adalah artinya apusan. Jadi tenaga medis mengambil lendir dari mulut rahim wanita, kemudian diapuskan di objek belas. Jadi menggunakan alat seperti ini, ini yang disebut dengan spatula aire, untuk mengambil lendir di sertik wanita. Kemudian nanti akan diapuskan di objek belas seperti ini. Setelah dinamai, akan dikirim oleh tenaga medis yang bersangkutan ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi para mitra PKBI tidak usah takut lagi diapain sih untuk pemeriksaan pap smear itu. Jadi kalau misalkan para mitra PKBI menggunakan kontrasepsi IUD, seperti pada saat pemeriksaan rutin IUD. Jadi posisi litotomi, kemudian menggunakan cocor bebek untuk membuka vagina, untuk memudahkan tenaga medis melihat ke bagian dalam sampai ke mulut rahimnya. Kemudian menggunakan spatula aire ini untuk mengambil lendirnya, tidak sakit sama sekali dan tidak akan lebih dari 3 menit untuk pemeriksaannya. Kemudian nanti diapuskan di objek belas seperti ini, diberi nama, dimasukkan ke dalam alkohol 96% dan siap untuk dibawa ke laboratorium atau diperiksa oleh dokter ahli patologi anatomi. Jadi sekarang para mitra PKBI tidak usah takut lagi, cepat kunjungi klinik-klinik yang bisa melayani pap smear. Tentunya bisa juga mencari klinik PKBI yang terdekat dari rumah tinggal para mitra sekalian. Ditunggu ya ibu-ibu. Terima kasih telah menonton!